Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat semua Yang lagi malas-malasan, lagi mager-mageran Lagi kebanyakan uang dan bingung mau dihabisin buat apaan Balik lagi sama Tukang Kaset Bajakan Kali ini kita akan mereview sebuah film Yang berjudul The Die After Tomorrow Sebelum lanjut, saya mengingatkan Agar teman-teman semua menjadi penonton yang baik Dengan cara tekan tombol subscribe Like bila sahabat semua suka dengan video ini Dan tinggalkan komentar yang bermanfaat Tanpa basa-basi lagi yang bisa bikin basi Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya Check it out The Die After Tomorrow merupakan film piksi ilmiah Yang diadapasi dari buku The Coming Global Superstorm Karya Ed Bell dan juga Whitley Stryber Film berdurasi 123 menit ini digarap oleh sutradara Ronald Emerick Yang juga turut menulis naskah bersama Zephyr Neckmenop Film ini juga pernah tayang pada tahun 2004 Kisah film ini mengikuti seorang ahli Valeoklimatologi yang bernama Zach Hall Valeoklimatologi sendiri adalah ilmu yang menalami Perubahan tentang iklim di muka bumi Di awal film kita akan melihat Jack melakukan sebuah penelitian di benua Antartika Dengan melakukan pengaboran ke dalam lapisan es Untuk mengambil beberapa sampel es bersama rekannya Prank dan juga Jason Tiba-tiba saja terjadi sebuah retakan besar Yang seolah membelah benua tersebut Sontak saja hal itu membuat Jack pun panik Jack coba melompati belahan itu Untuk mengambil sampel es yang telah iabor Jack hampir saja jatuh ke dalam jurang itu Untung saja ia sempat mengairkan badannya Menggunakan alat yang telah ia bawa Dan ia pun ditarik oleh kawannya Jason dan juga Prank Untuk diselamatkan Setelah itu Jack pun menginfokan temuan ini Pada konferensi pemanasan global PBB Di New Delhi, India Acara tersebut pun dihadiri banyak petinggi negara Termasuk wakil presiden Amerika Serikat Baker Yang tidak mempercayai pemaparan Jack Dan menganggap kalau Jack sedang berhalusinasi Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Profesor Terry Rapson Dari pusat pelitian iklim di Skotlandia Terry menemukan dua pelampung di Atlantika Utara Menunjukkan penurunan suhu air secara besar Dalam waktu bersamaan Ia pun segera mengabarkan temuan ini kepada Jack Di sisi lain, berbagai penjuru dunia Tengah mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim Jepang mengalami hujan es sebesar bola baseball Sementara sebagian daerah Los Angeles Hancur akibat angin topan Sontak hal ini membuat panik seluruh warga masyarakat Akan tetapi Wakil presiden masih belum percaya atas apa yang terjadi Dan menolak saran Jack untuk mengevakuasi warga yang berada di bagian utara Di sisi lain, putra Jack Sam Hall sedang berada di New York City Untuk mengikuti kompetisi akademik bersama temannya Brian dan juga Laura Saat cuaca di New York City semakin buruk Sam memberitahu Jack bahwa ia akan pulang menggunakan kereta bawah tanah Sayangnya Grand Central Station telah ditutup Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan Saat Sam dan teman-teman yang hendak mengungsi ke perpustakaan umum di New York Terjadi gelombang air pasang tinggi setengah patung Liberty Untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke dalam perpustakaan tersebut Setelah Sam mengabari Jack soal kondisinya Ayahnya itu pun langsung memutuskan untuk menjemput sang anak Jack pun memerintahkan Sam untuk tetap berada di sana Dan sebisa mungkin membuat suhu dalam ruangan tetap hangat Sam dan kawan-kawannya membakar buku-buku yang ada di sana Untuk membuat kondisi mereka tetap hangat Sementara itu Jack tengah bersiap-siap untuk pergi menjemput anaknya ini Jack yang memang sudah terbiasa dengan situasi ini Tampak matang mempersiapkan untuk misi penyelamatannya kali ini Jack pun tidak pergi sendirian Ia didampingi dua kawan yang setia yaitu Prank dan juga Jason Sayangnya Prank tewas saat ia memutuskan mengotong tali tubuhnya Saat ia terjatuh ke dalam sebuah gedung Dan ia tidak ingin semua kawannya ini pun ikut jatuh bersama mereka Kini tinggal Jack dan juga Jason yang melanjutkan misi penyelamatannya ini Di tengah perjalanan Jason pun tiba-tiba pingsan Karena kondisi tubuh yang sudah mulai kelelahan Di saat bersamaan cuaca semakin buruk Dan ini merupakan puncak dari cuaca ekstrim kali ini Dengan terjadinya penurunan suhu dengan begitu cepat Dan membuat seluruh kota membeku dengan sangat-sangat cepat Untungnya Jack berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan bersama dengan Jason Dan menyalakan api yang membuat suhu tetap terjaga Saat suhu mulai normal Jack dan Jason melanjutkan perjalanan mereka Mereka melihat mayat-mayat orang-orang yang sudah mati membeku Saat Jason melihat GPS posisi mereka Kini mereka tepat berada di perpustakaan umum tempat Sam berada Namun saat itu salju yang sangat tebal Tengah menutupi perpustakaan hampir seluruh bagian perpustakaan Untungnya Jack masih dapat melihat atap dari perpustakaan itu Dan langsung mencoba masuk ke dalam ruangan perpustakaan Di dalam ia melihat ruangan yang masih bercahaya Setelah masuk ke dalam ruangan itu Jack melihat Sam dan kawan-kawannya tengah tertidur lemas Di depan perapian Dan Jack berhasil menyelamatkan mereka semua Dengan menghubungi pihak pemerintah yang saat itu mengungsi ke Meksiko Jack, Jason, Sam, dan kawan-kawannya pun Dijemput menggunakan helikopter untuk dibawa ke tempat yang lebih aman Dan film pun usai Ya, buat kawan-kawan semua Ini hanyalah full spoiler film The Die After Tomorrow Mimin menyarankan kepada sahabat semua Agar tetap menyaksikan film Persipulnya Karena walaupun bagaimanapun Menonton film Persipulnya Akan lebih asik dan lebih menarik Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton